Pemerintah telah resmi memperpanjang PPKM hingga 30 Agustus mendatang dengan penurunan dari level PPKM 4 menjadi level 3 di sejumlah wilayah. Penurunan level PPKM diantaranya didasarkan pada penurunan angka penularan serta bed occupancy rate atau tingkat keterisian tempat tidur. Di antara sejumlah wilayah Jawa Bali yang turun menjadi PPKM level 3 adalah wilayah aglomerasi Jabodetabek. Wakil Gubernur DKI Jakarta mengaku kebijakan penurunan level PPKM yang diambil pemerintah pusat terjadi lantaran mayoritas wilayah Jakarta berhasil keluar dari zona merah penyebaran COVID-19. Dengan kebijakan ini Pemprov DKI akan menambah kapasitas pengunjung mal dan rumah ibadah menjadi 50 persen serta mempertimbangkan untuk menerapkan pembelajaran tatap muka yang sempat tertunda dengan syarat tenaga pengajar dan siswa dipastikan telah menjalani vaksinasi COVID-19. Dikutuskan oleh pemerintah pusat dan kepusat memasuki PPKM level 3, bahkan dimungkinkan tatap muka untuk sekolah 50 persen. Namun demikian kami belum memutuskan. Masih kita pelajari, kita kaji kapan DKI Jakarta siap melakukan tatap muka sebagaimana yang diatur dalam level 4, level 3 yang memungkinkan. Seluruh lapisan masyarakat diminta untuk patuh, termasuk tidak tergesa-gesa menerapkan pembelajaran tatap muka untuk membantu mencegah penyebaran COVID-19 kembali melonjak. Terima kasih telah menonton!